selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kembali di channel ARF performance selamat menikmati nah jadi ini sebelah gue udah ada ini nih apa ya kohan apa kabar sehat kok wih gila ini CSI juga nih jadi sebelumnya gue ini malem kita kesini kan gue bela-belain kok padahal kita emang kita anak malem ya iya betul tiap malem adanya gue ketemu kohan dari jaman dulu ya kok ya udah lama 2000 berapa ya tapi sebelumnya gue tekno tuh kan sama koindra dulu jaman touch yang ngalah-ngalahin ninja tahun berapa tuh kok 2001 atau 2000 ya 2005-2006 kayaknya deh eh jaman gue main sama almarhumiden 2009 2009 2009 2009 bener itu lu udah sebenernya kok di tekno sama koindra udah tapi waktu itu jadi kalian guys kalo tau sebenernya gue sama tekno awalnya dulu musuh tapi kita gini gini di liaran tuh banyak banget kan kalau yang kecot segala macemnya dan gue anggap tekno ini termasuk orang yang paling bersahabat gitu gitu kalo main paling fair paling cengli ya kan karena dari awal gue 2009 main sama koindra itu si touch malemnya koindra langsung teleponan sama gue kok sama kayak lo lah kita sering teleponan gitu ngebahas motor ngebahas karburator wah gue bilang ini baru sekali gue ketemu lawan begini gitu cengli banget ya kan ngobrolin spek biasanya paling gak ngomonginnya pasti ngebah panas ya gak hahaha tapi sama tekno ini beda makanya setelah 10 tahun lebih berjalan gue masih tetep bersahabat nih sama si kohan oh jadi kenapa namanya tekno tuner nih itu dulu yang bikin nama kan koindra oh dulu bikin nama koindra lu gak tau dari apa ya sebenernya dari tekno itu kan teknologi kan teknologi teknonya harusnya kan pake TCH tekno cuma dibikin TEK jadi kayak bahasa Jerman setahu aku singkat aku ya jadi tekno gitu terus berganti nama jadi tekno tuner HS HS itu berarti nama lo ya Han? iya nama aku Hana Silim ya mulai tahun? itu mulai 2015 atau 2016 gitu 2015 atau 2016 iya oke jadi selama dari 2000 awal tekno tuner itu lu apa Han yang makanya yang gua tau dulu lu koindra bilang guru musik kan nih iya guru musik guru piano ya iya jago banget ya sama diubara aku aja guru vokal sama gitar kan oh guru vokal sama guru gitar juga aku juga bisa belajar itu tahun berapa Han? 2010 2011 oh berarti emang sambil main motor juga tapi sambil main motor sambil belajar nah kalo lu Han sebenernya belajar main motor dari koindra sendiri? apa banyak ilmu dari yang lain juga? iya awal sih sama koindra berdua awalnya emang sama koindra gitu ya? baca buku maksudnya kayak grahambell baca-baca buku oh iya itu grahambell kayaknya standar mekanik bacaan itu ya? soalnya mekaniknya sih didih gitu juga hahaha pedoman pedoman dasar tuh ya? cara kinerja mesin gimana ya? oke jadi kalo koindra lo tau gak belajar dari mana? kalo koindra sama baca juga maksudnya ya pemikirannya kan luas kan koindra otodidak juga? otodidak juga maksudnya dia sempet berguru kemana gitu mekanik setan gak? enggak sih kalo dulu ahak bukan ya? awalnya dulu bikin motor sama koahak oh dulu bikin motor sama koahak iya kan yang gue tau Erek K Erek Micking Force One 2000 berapa tahunnya? 2004-2003 oh iya iya bener bener jadi gue pas awal mau ketemu sama koindra tuh pas diajakin calonnya bilang Sabta Sabta iya Sabta hahaha jadi kawan lama ya kawan lama yang jatuh bukan sih? bukan bukan emang sempet jatuh ya? yang jatuh itu siapa ya? almarhum iden ya? almarhum iden jadi sering jatuh sih emang ya sampe akhirnya almarhum juga dulu yang memotor siapa dulu? ijal oh beda 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 ya? beda beda jadi waktu itu pas gue masuk cuman koindra bilang motor besoknya emang udah mau langsung dikirim ke luar kota siapa gitu ya? entah gue main atau ke yang punya motor Papua iya bener 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 udah abis itu gak ada permainan lagi sampe sekarang kita berteman aja gue sama koindra sama lo gitu kan? iya oke Han ini Techno Tuner HS sebagai kiblat 500 meteran drug sebenernya lo ini kalo kalian liat guys busada ninja 20-30 ada kayaknya aneh ini orang bikin semuahan bikin iya? busa tapi kebanyakan emang ban kecil nih aneh? iya ban kecil buat 500 meter? 500 meter emang lu terkenalnya disitu? iya emang awalnya 500 meter emang 500 meteran? oh dulu jaman kita tapi 800 meter ya? tahun berapa sih Han? itu 800 berubah jadi 500 meter? kayaknya menjelang gue mau married dari 2011 nih? bener gak sih? bukan bukan ya dari 800 meter ke 700 meter oh sampe turun ke 700 meter oke abis itu langsung 500 meter oh abis itu langsung 500 meter itu tahun berapa ya? mulai 500 meter tahun berapa ya? 2012 sih kayaknya deh iya itu gue udah gak main motor tuh emang gue pas married makanya gue seinget gue iya betul udah tuh gue gak main motor tuh sampe 2018 baru mulai main motor lagi koindra nelfon baru bikin banget action wire tuh dari 2017 apa 2018 ya? 2017 2017 kan? iya iya bener 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 jadi Han lu sebenernya spesialis emang ninja duatah kan? apa lu bikin motor lain juga? dulu sih awalnya bikinnya MX oh awalnya malah MX oh iya buat si siapaan? joki mekanik juga si peton bukan peton jiton 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 iya bener 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 iya dulu padahal bikinnya MX ya MX terus kenapa jadi arahnya ke dua tak kan? emm gak tau ya lebih lebih kenceng aja bikin dua tak jadinya lebih simple sih iya sih bener 4 tak ribet banget ya apalagi udah sampe 2 silinder 4 silinder ya kan? keleper 8 biji 16 biji simple banget 2 tak bener sih jadi kalo gua nemenin lu waktu itu nyeting kan? jack stand aja gak bawa lu dia guys gun tinggir diangkat ya adanya sambil dibuka woy gile tapi sebenernya lu 4 tak kalo orang ada yang mau bikin bisa juga Han? bisa oke juga tapi jarang emang? emang aku sempet ada yang mau bikin cuman aku cut dulu maksudnya masih fokus di ninja kan? fokus di ninja apalagi Sarah udah buka kan? apalagi Sarah udah buka kecuali waktu emang Sarah tutup nganggur boleh lah ya oke Han ini lu teknotuner HS lu kan ditakutin Han orang juga kesini misalkan nih ujuk-ujuk pak mau servis motor dong bisa gak sih? bisa lah oh bisa sebenernya servis motor disini gua kirain orang pikiran kan kalo mau ke tekno ya bikin motor gitu enggak 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 juga oh servis bisa? terima oh servis harian oh servis harian bisa? terima bongkar karbu bongkar block bongkar head gitu iya bongkar head service biasanya bisa? bisa harga-harga boleh tau kan? ya kalo servis besar 140 ribu itu servis besar itu apa aja? buka block maksudnya buka block buka block aja oke termasuk disettingin? termasuk setting berapaan? 150 ribu murah ya aneh murah 150 ribu tapi kalo kayak setting karbu doang bongkar karbu doang bisa? enggak sekalian biasanya? biasa kalo karbu doang itu 75 ribu 75 ribu? tapi banyak tuh orang yang servis biasa gitu? ada aja ada aja iya iya hebat juga lu aneh kirain kalo bengkel gede gitu kan biasanya enggak gua enggak ngerima pengen bikin motor doang gitu oh bisa harian juga ya walaupun itu motor misalkan bikinnya di tempat lain gitu enggak apa-apa? iya selama dia enggak masalah ya ya enggak masalah enggak masalah gitu oh mustinya malah dia yang masalah ya? enak gak ke mekaniknya dia gitu ya iya harusnya gimana sama mekaniknya tapi tuh orang cuma bongkar karbu service doang mah mustinya gak masalah iya gak masalah oke 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 terus gua mau nanya ini lagi han 500 meter udah buka nih serak motor mau ketemu siapa paling deket ini han? yang paling deket ketemu Sans Magadir oh mau ketemu Magadir? iya Magadir CS gua juga tuh hahaha sama menurut gua lu Magadir tuh adalah pemain kita jalanan yang Cengli ya sebenernya semua bengkel Cengli iya bener han bener semua bengkel Cengli gua sempet ada kasus sama ini han udah hari bengkelnya hari main sama Tilil waktu itu hari MTC MTC waktu itu gua main masuk tapi dia gak mau bayar biasa lah itu emang itu pernah kasus sama lu juga kan main iya 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 Tilil ya kan sebenernya udah harinya baik banget loh ternyata gua jadi sampe gak enak sama dia karena sebenernya yang liaran itu yang bikin kecot calok sama masanya iya kan biasa anak-anak diluar itu anak-anak diluar itu iya kan yang bikin kecot kan biasanya itu itulah gua makannya males ya untungnya gua waktu sama lu sama Magadir tuh kan langsung gua waktu sama lu main sama Koidra langsung sama Magadir langsung gitu emang biasanya calok ketemu calok itu yang bakal kecot ya kan bener-bener itu malesnya itu jadi paling deket mau ketemu sama sans iya spek apa bebasan standar bebas standar bebas iya gua tuh gak ngerti sekarang main liaran standar bebas gimana karbu 28 remer PWL remer sampe terserah yang penting karbonya standar bentuknya PWL 28 mau bentuknya gimana yang penting PWL aja oh gitu oke terus pengapiannya nah kalo kebetulan yang ini pengapiannya bebas oh pengapian bebas mau totalus mau AC DC bebas mau pake CD apa terserah oh gitu oke seher 59 yang penting seher 59 sisanya bebas sisanya bebas mau serukan bebas lah ya pokoknya kerekas pake kijang hahaha Fortuner juga boleh Fortuner boleh bener-bener jadi lawan paling deket kapan Han kira-kira kemungkinan kemarin sehera kemarin ketemu dong ya berarti bareng ngeting ya iya ketemu ya ada ya kan ada ada direct lagi ngeting juga kan wih mantep ya tapi jaman sekarang kayak gitu mah normal aja udah ya normal jaman dulu kan kita kalo wah mau ketemu musuh sama-sama ngeting bareng di kawan lama kecot kan bingung kan pasti binggir-binggir hahaha kalo sekarang ya udahlah ngeting-ngeting bareng aja bebas ya iyalah lu juga sama Sans kalo netizen bilang tuh el klasiko ya emang udah sering banget ya main sama dia atau ada berapa kali kan hmm berapa kali ya empat apa lima ya empat atau lima kali udah sering juga ya lumayan lah ya paling sering lu main sama siapa dulu sama ini Dwi Dwi Ancol 8 kali apa 9 kali tuh ninja 2 setengah bukan sebelumnya kan ketemu ninja aku pake touch oh setau kok sampe 9 kali deh oh iya oh dulu jaman maksudnya dia RR nya dia ya nah aku lupa tuh yang lo pake touch pokoknya dia ada ninja pokoknya ninja iya 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 bener-bener 9 kali 9 kali sampe iya ini belum lagi ketemu dia belum terakhir eh tapi ninja 2 setengahnya udah bukan bikinan demi kayaknya kurang tau deh yang yegen gak tau ya kurang tau iya 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 Han terus kemarin ada gosip ini Han yang rame netizen tuh masalah MEE MEE bawa motor MP katanya gimana itu Han ceritanya jadi Han pasti banyak pertanyaan lah pasti banyak pertanyaan nih sebenernya lo sebenernya lo sendiri gak apa-apa gimana ya ya profesional aja maksudnya kita ya kan Toh maya juga dibayarkan iya bener dan kita juga gak bukan kontrak sampe tau maksudnya lo sama MP juga gak ada apa-apa kan ya gak ada masalah sama aja kayak gua duluhan habis lu nyeting itu kan habis kita main gua pinjem iden malah iya buat nyeting motor gue ya kan iya 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 bener-bener gak masalah juga lah ya iya bener-bener Jadi emang yang bikin panas netizen aja ntar ya Sebenernya gak masalah ya Misalnya kemarin juga aden Pernah juga nyobain motor gue Gue minta tolong lo kan Kadang normal aja sih namanya joki ya kan Iya Kecuali ada kontrak eksklusif ya kan Kecuali ditaruh tantangan ya Iya Oke Tapi Sebenernya liat orang juga lah kelihatan nih Maksudnya jokinya me juga Gak mungkin kan bongkar spek lo kesana Atau dia bongkar spek dia kesini Ya harusnya sih gak sih Ngeliat orang aja cengli aja ya Ya aku yang titip bilang sama dia itu titip saling menjaga aja Saling menjaga aja bener Iya itu Batas-batas etikanya harus tau lah joki Terus kan ngomongin masalah joki juga Sebenernya kalo lo joki gimana sih Lo kan joki banyak banget nih ngantri disini Kalo mau main tuh gimana gitu Ya dibagi aja tinggal tergantung honor nya juga kan Oh semua tergantung honor sebenernya Honor juga Misalkan mau main pake me'e bagol atau aden tergantung honor Biasanya tergantung permainan gedenya juga kali Kalo gede banget me'e apa enggak juga Ya selamanya sih gede me'e cuman pernah juga aden gede juga pernah Oh pernah juga Bagol juga pernah Apa maksudnya mau main besok 3 joki nyeting terus yang paling paling bagus dimainin enggak juga Kalo itu sih enggak juga sih tergantung Enggak juga tergantung honor udah pokoknya ya Enggak kita bisa bilang latihan dia lebih bagus nih Nah tapi begitu Belum main belum tentu Mental berbicara ya Iya itu dia Iya sih bener-bener Jadi balik lagi sebenernya keputusan di honor apa di eluhan Kalau untuk main keputusan terakhir itu dari aku Oh dari lu tetep Karena lu tau lah ya Iya Masalah mental dan nantinya Bukan dari aku juga sih Maksudnya kita ya Lu ngasih arahan gitu Iya gimana nih pendapat mereka Gimana Gak mau aku sendiri yang mutusin Kalo misalnya ada apa-apa kan aku yang kena Iya bener sih benernya Han terus cerita drag kemarin Lu baru sekali tuh Han nih ikut gaduro yang Iya baru sekali Drag resmi baru sekali kan Dulu pernah dulu jaman dulu banget Jaman dulu kapan 2000 berapa 2013 itu Berarti masih sama Koindra Masih Oh Maksudnya yang lu bener-bener teknotuner HS nih baru kemarin Baru kemarin Itu gimana ceritanya dapet podium berapa 4 sama 5 4 sama 5 Itu kelas apa Han? Satu kelas Beda FFA sama 155 Yang juara 4 apa? FFA 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 time berapa tuh Han? 11,4 11,4 Gue nonton tuh Han di channelnya siapa ya? Tentang gaduro itu Maksudnya lu emang karena baru pertama kali juga Gatau track ya Itu gue ngeliat motor lu Bumpy nya parah-parah banget Han Itu makanya aku sempet nanya kan daerah sana lu katanya aspalnya bagus Tau aja bos dicobanya Aduh Gue kan busnya DPE terbang-terbang sama Aden Lagi gigiin pas 156 nya Soapnya cari shock ME kan Oh akhirnya Gak dapet tapi yaudahlah apa adanya aja Han kok bisa sih? Maksudnya motor gak pake shock nih kayak gini ya Han nih Iya Oh Kuat ya Han itu ya Gak pake shock gitu Gue baru sekali lu ngeliat Emang kalo di aspal mulus lebih oke time Masalah time Iya pasti Lebih oke Oh Tapi emang kalo aspalnya jelek resikonya begitu ya Resiko Oke Gue baru ngeliat tuh gile Ini motor yang kemarin Han? Iya ini kemarin Gaduro? Iya Gaduro Ini yang FFA? Ini standar bebas Oh ini standar bebas Ini yang dibawa Aden? Yang dibawa Aden betul Juara 4 FFA dibawa ME mana? Di depan Oh ada di depan Lagi bikin tuh pengapian Oke Iya 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 Terus Gue mau nanya ini Han Tekno tuh selalu kalo main Atasnya nusuk Ya kan? Orang Bawahnya start ditinggalin selalu Tekno Atasnya begitu Empat Lima Kayak pake turbo Apa tuh Han yang bedain Han? Motor Tekno sama motor lain tuh apa sih? Kayak pake nose Pake nose sekalian Engga? Gimana ya? Bingung juga jawab Bingung juga ya? Ya selama ini Ya Selama setting sih ya by data semua kan? Semua by data Iya liat hasil time Liat off speed Liat dyno Semua dikalibrasi Liat gimana terbaik Itu yang gue seneng dari lu Han Jadi lu Semua apa-apa by reset by data gitu Iya by data Kadang maksudnya kalo mekanik jaman dulu Engga kan? Feeling semuanya ya kan? Feeling jokinya gimana? Kurang apa kurang ini? Iya mer Dua-duanya Mekanik joki sama-sama pake feeling Begitu motor udah ketemu mau enak Sama-sama kecat deh tuh feelingnya ya kan? Ya makanya susah Itu susah bener Anak lu Aku selama ini Ya paling kita abis jadi motor Dino Berangkat ke sentul Nyeting Ya kan aku selalu di start tuh Pasti aku di start Engga pernah aku di finish Engga pernah di Iya bener itu kenapa lu Kenapa di start terusan? Ngebaca suara sih Oh lu malah ngebaca suara? Jadi setiap nyeting itu aku pasti bilang sama yang bawa motor Sampai finish pas tutup gas Sampai finish pas tutup gas Tutup gas Jadi aku bisa tau Namanya itu kurang gear atau Itu lu buy suara aja lu Suara Iya Bukan finish tutup gas lu terus ngebaca busi? Iya juga Itu pasti Itu pasti Gila tajam juga berarti kuping lu aneh Bercom berapa itu? Iya bener Jadi lu udah tau lah ya kurang lebih motor ya Keringan apa kurang basah apa-apa Iya kan Sekarang udah enak kan udah ada key start Jaman dulu kita gak ada Iya susah kita jaman dulu Nah itu kita jaman dulu feeling kan Feeling Atau ngete pake HP Kita gak tau mencetek salah apa bener kan Iya bener 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 Terus Jadi lu kalo ditanya spek Bingung kan nih Yang bedain apa Kalo menurut gua nih aneh ya Dari yang gua liat Lu spek mesin kan semua biasa aja tuh Keliatan kan nih Yang bedain kabel Iya gak sih? Iya Iya Kabel setan nih Itu istimewanya kalo menurut gua sih tekno Kelebihannya yang Mungkin bengkel lain gak pake gitu kali Atau ada pake merek lain juga kali lah ya Ya mungkin ada Mungkin bengkel lain merek lain juga pake Mungkin ada pengaruhnya juga mereka ya Pasti ada Itu semua teknologi lah aneh Iya teknologi Emang koindra juga nih biang terok yang bikin Otaknya Otaknya Itu kabel setan Dijojelin semua kali sama koindra ya han? Iya Iya Yang terbaik lah ya Yang terbaik lah ya buat adeknya Ade terus Han Pertanyaan terakhir Tau gak lo Pada kepo Isi tasnya hanhan apa sih? Pada pertanyaan doang Isi tas pohan Waduh Apa aja han? Gue pengen tau juga jadinya Apa ya? Waduh Isinya kunci-kunci pasti nih Ini apa nih han? Rojokan Rojokan Pilots puyer Pilots puyer Apalagi ya Sama jarum Jarum Isinya emang berhubungan buat motor semua Pake kenal put Udah Orang mah isinya apa gitu ya Dompet tape Ini alat motor semua dia Tuh kalian udah tau kan guys Isinya selebihnya dompet lah ya Udah itu doang dompet Oke tuh Kalian udah pada tau kan Aduh Oke lah han Lanjut kita ke Liat-liat motor ya Siap Oke Oke ielor R� 1988 Udah Yeah A duek Dort Oh Liat quedumi Clip ex 15 k Ak size